Usai menerima tamu dari Kudus, 35 santri Pondok Pesantren Tafib Sul, Quran Istiqomah di Desa Meliwis, Kecamatan Cepogo, Boya Lali, terpapar COVID-19. Akibatnya Pondok Pesantren itu harus di lockdown dan menjadi lokasi karantina, baik santri yang sudah terpapar atau yang tidak terjangkit COVID-19. Menurut Ketua Satgas Penanggulangan Infeksi Puskesmas Cepogo, Surono, awal mula merebaknya COVID-19 di Pondok Pesantren bermula saat ada kunjungan tamu dari daerah Kudus. Setelah kunjungan itu, petinggi Pondok Pesantren mengalami gejala kesehatan, antara lain batuk dan pilek, serta suh tubuh tinggi mirip gejala COVID-19. Setelah diperiksa ke Puskesmas dan dilakukan tes rapid antigen, hasilnya positif terpapar COVID-19. Selanjutnya, sekitar 79 santri yang kontak langsung juga dilakukan tes swab, hasilnya 35 santri positif terjangkit COVID-19. Awal mulanya itu ada hari Kudus, 3 orang yang diperiksa oleh Puskesmas, hasilnya positif. Setelah itu, semuanya santriwan-santriwati di SD Komoh ini di swab. Yang di swab kemarin itu 79, tapi yang positif 35. Limang. Selamat menikmati.